Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Altri Pada video kali ini saya akan membahas penyebab Kenapa koneksi Indihome menjadi lambat Sebelumnya ada juga teman-teman yang bertanya kepada saya Bagaimana cara mempercepat koneksi Indihome Dan juga menanyakan kepada saya Kenapa koneksi Indihome lambat Seperti pada komunitas kemarin yang bertanya Oh bukan, di notifikasi ya Nah Nah disini Masih seputar Indihome ya Nah lemot katanya Sebelumnya saya jelaskan Penyebab koneksi lambat itu Pertama karena memang ada masalah dari jaringannya Jaringan telkomnya ya Atau yang kedua karena Terlalu banyaknya perangkat yang terhubung di Modem teman-teman Atau wifi teman-teman ya Nah untuk cara mengatasi koneksi Indihome yang lambat Itu sebenarnya saya sudah bikin videonya ya Teman-teman bisa cari di youtube ya Nah Cara mengatasi koneksi Indihome yang lambat Nah itu yang muncul di pertama itu adalah video saya Silahkan tonton videonya ya Video ini ya Sudah saya jelaskan dengan lengkap di video itu Nah teman-teman bisa tonton videonya Nah jadi Ya Sebelumnya bisa saya jelaskan Nah Coba teman-teman buka aplikasi My Indihome ya Nah aplikasi My Indihome Dan lihat disana apakah teman-teman sudah melebihi batas pemakaian wajar Ya sebenarnya kita yang memiliki paket wifi Indihome 10 MPS itu dibatasi menjadi 400 GB ya Dibatasi kuota apa namanya Pemakaian wajarnya 400 GB Jadi ketika teman-teman telah melampaui batas ini Maka Koneksi Indihome akan turun Kecepatan Indihome akan turun Menjadi 75% ya Jadi Tidak 100% lagi Sampai 500 GB Ya Setelah 500 GB Maka akan turun lagi menjadi 40% Dan Akan begitu seterusnya Sampai akhir bulan Nah Jadi Teman-teman bisa cek di Oh ya Jika teman-teman masih mengalami Masalah kecepatan ya Setelah menonton video saya tadi Dan mereset modemnya Dan juga melihat pemakaian internetnya Masih di bawah 400 Namun ternyata masih lelet ya Maka teman-teman bisa langsung Mengadukan ke Indihome ya Buka dulu aplikasi My Indihome nya Dan lihat di Pusat bantuan ya Nah disini Nah dulu teman-teman laporkan ke Indihome langsung ya Masalah Kalau keluhannya termasuk ke internet ya Internet kan Nah Nanti Buat laporan terkait gengguan Nah Nah disini teman-teman pilih masalah Yang teman-teman alami Nah misalkannya Misalkan Internet lambat Ya kan Terserah Tersesuai dengan masalah tadi Nah Ada beberapa masalah disini Dan setelah dipilih Ya klik lanjutkan Nah Anda yakin Katanya kan Iya Nah setelah Setelah sampai disini Teman-teman bisa langsung Masukkan keluhannya disini ya Ketikkan keluhannya Terserah Terserah Sesuai klimat teman-teman sendiri Yang teman-teman inginkan Dan setelah teman-teman mengisi keluhannya Maka klik lapor terakhir Nah nanti CS Indihome akan langsung menanggapi Dan mungkin akan Memperbaiki masalah Ya bisa dengan cara Mengirim teknisi Dan lain sebagainya Nah Jadi Itulah penyebab Koneksi Indihome lambat ya Jadi bukan hanya sekedar Masalah dari modemnya Karena mungkin juga Masalah dari pemekaan kita Yang telah berlebihan Atau Perangkat yang Akses Terlalu banyak ya Nah Jadi Untuk menjawab Pertanyaan teman-teman semuanya Ya Begitulah caranya Mengatasi masalahnya Nah Oke demikianlah video kita kali ini Semoga bisa memberikan jawaban Kepada teman-teman semuanya Yang Yang masih memiliki pertanyaan Seputar Lambatnya koneksi Indihome ini ya Jadi kesimpulannya Lambatnya koneksi Indihome itu Bukan serta-merta karena Banyak yang memakai ya Jadi karena ada masalah Jaringan dari telkomnya sendiri Atau juga karena Pemakaian wajar kita Telah melempai batas ya Oke demikianlah video kita kali ini Semoga bisa menjawab Pertanyaan teman-teman semuanya ya Terakhir jangan lupa Untuk subscribe channel saya ya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa Untuk like videonya Dan mari saling mendukung Untuk channel youtuber pemula Dan sampai jumpa lagi Pada video berikutnya Salam youtubers